Good morning guys, kita jumpa lagi guys. Hari ini saya nak buat review sikit lah tentang produk yang biasa saya guna untuk perawat finrod ataupun finhole lah. Oke guys ada berapa ikan yang kena finrod? Dia punya finrosa lah. Finrod yang super red nih. Kalau orang boleh nampak. Eko dia habis ancur. Keluar aja dari grooming tank itu, ekor dia jadi macam ni. Dah macam kerontel plakat lah. Yang ni kita kena auto change lah. Oke saya dah select ikan tadi. Inilah dia ikan tadi ya. Ayang finrod. Yang ni keluar aja dari groom tank dia jadi macam ni. Itu adalah masalah biasa lah bila kita grooming. Lebihnya dari 2 minggu air kena tukar. Kadang-kadang kita groom biasa lah kan. Dia punya tank terdedah di luar. Kotoran, debu, hujan. terlampau banyak cahaya. Jadi air kan poliut lah. Poliut lah. Tercema. Itu adalah due to finrod lah. Macamnya. Biasanya untuk finrod saya akan guna produk ni. Produk ni lah. Yang saya nak review. Kebanyakannya sembuh guna ni. Biasanya ada bapak ikau lah. Yang kena finrod sebelum ni. Yang ini black okey. Dah dah oke lah. Ini sama juga black okey. Yang samurai pun kena hari itu. Dah oke lah. Sembuh. Popol pun sama. Sembuh. semuanya gunakan pentak yang sama lah. Kita guna ni. Nikah. Biasanya kalau kita grump lah memang dia akan kena finrod. Oke. Biasanya untuk finrod bukan je untuk finrod lah. Untuk penyakit lain macam fungus ke anchor worm apa lagi ya. segala jenis penyakit penyakit luaran lah. Saya biasanya suggest pada mereka untuk sediakan satu bekas air air pipe lah yang berklorin. Macam ni. Macam yang saya isi tadi lah. Biarkan air itu berklorin lah. kita kita kena pindahkan dia berendam dekat air yang berklorin dulu dalam masa lima ke lima belas minit lah. Jangan lama sebab air di berklorin. Nanti akan mati. Tapi biasanya setengah jam dia hidup lagi. kita pindahkan lah. Sambil itu kita setting air. Setting tank baru untuk dia. Oke yang ni air yang dah siap setting lah. Siap ketapang garam biru dengan antiklorin. Lepas tu kita tambah ni. Nika produk yang saya cakap tadi lah. Produk tadi. Produk ni kuat. So setitik aja cukup. Orang korang lihat bekas. Air kan jadi hijau lah. Lepas tu korang boleh gaulkan sepati. Biar dalam 2-3 minit ataupun 5 minit lah. Yang ikan tadi masih sebelah sini. Biar dia berendam dulu. So klorin ni dia akan buang segala apa orang cakap tu. Fungus ke kalau ada fungus bakteria yang lekat pada kulit luaran lah. Yang ni yang cara untuk rawat external disease lah. Sakit luaran. biar dia dalam air yang berklorin 5 minit ke 10 minit lah. Setelah baru korang pindah ke sini. Water change siap. Oh ya saya lupa nanti tau tadi. Air yang berklorin ni kalau korang nak tambah garam pun boleh. Jangan letahin di klorin dia. Yang ni saya tak ada letah garam kosong dia. Air pipe dia. Oke untuk tambahan biasanya saya guna ni lah. Betania yang ni pun saya guna. Bagus juga lah untuk breeding untuk kesembuhan ikan stamina dan juga sekarang saya pakai. Untuk fry pun oke juga. Oke ikan tadi kita dah pindah sini lah. Kita pindah pergi bagi dia sama gang dia. Oke done. Water change siap. Jadi korang boleh repeat step tu dalam 2-3 hari lah. Water change. Sampai dia punya sirip oke. Kalau dia punya finish dah oke. Oke korang boleh guna ketapang je lah. Macam geng dia yang lain ni. Oke sampai sini sejalah. Itu je yang saya review. Dua produk ni. Yang ni Nikka ni. Memang terbaik lah. setakat ni oke. Betania vitamin tambahan lah. Boleh diguna untuk fry ikan junior dewasa ataupun kita nak grooming oke. Oke kita jumpa lagi guys. Thank you. terima kasih. selamat menikmati